Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Sandra dan di video kali ini kita akan coba mencari software inscape dengan server berbayar ya Nah di sini bisa teman-teman lihat ya ada tutorial membuat desain seperti ini nirmana ya dengan beberapa garis ya yang membentuk semacam unik dan juga sangat indah ya Nah di sini kita akan coba mencari prosesnya ataupun kita mencobanya menggunakan server inscape dan Insyaallah di video-video berikutnya kita akan coba ya mencari tutorial yang ada di Adobe Illustrator dan juga CorelDRAW akan kita buat menggunakan inscape ini juga mempermudah teman-teman yang mungkin ingin mencoba inscape ya yang mereka sebelumnya pengguna server berbayar ya dan ingin mencoba yang gratis sini mungkin sangat membantu ya bagaimana langsung saja kita akan coba ya caranya karena disini kita banyak banyak sekali tadi menemukan hal yang baru di inscape ya Oke sekarang kita buka server inscape nya disini kita buat lempar baru disini ya kita gunakan yang square aja seperti ini kita kasih warna putih ya untuk backgroundnya lalu nah pertama disini kita akan buat lingkaran terlebih dahulu ya kita tekan control ya seperti biasa kita bawa ke kanan seperti ini lalu berikutnya ini akan kita hilangkan tampilnya kita akan pakai struknya aja seperti ini kita akan shift pada keyboardnya lalu kemudian mungkin untuk struknya ini kita kasih pikselnya ukurannya menjadi tiga ini biar agak jelas dilihat lalu kemudian ini kita duplikat control-d pada keyboard lalu snapnya kita aktifkan seperti ini nah jangan lupa kita aktifkan yang bagian ini snapping center seperti ini ya dan juga yang ini ya nanti jadi teman-teman bisa dicek sendiri lalu kemudian kita geser ke kanan seperti ini nah agar dia bisa membaca dimana titik tengahnya lalu kemudian kita tekan shift pada keyboard kita pilih keduanya kita pergi ke menu 4 lalu kita pilih different seperti ini nah disini akan akan saya coba ya versi errornya mungkin ya versi errornya terlebih dahulu karena ini berguna juga buat teman-teman ya pengguna inscape yang sudah lama dan ternyata blending di sini kan nggak ada nih di inscape jadi kita akan coba membuat alternatifnya kita akan pisahkan terlebih dahulu ya caranya di sini kita pergi ke edit part lalu kita pilih kedua ujung ini ya lalu kita pilih di sini break ya oke nah sekarang ini sudah terpisah teman-teman ya nah berikutnya adalah ini semacam di grup teman-teman ya walaupun sudah berpisah ya di sini tapi dia tetap masih bergabung nah lalu caranya adalah kita klik aja di sini ya kita kita klik klik objeknya lalu kita pergi ke part lalu kita break ke part di sini nah maka sudah bencar ya nah untuk menggunakan membuat semacam blending yaitu solusinya alternatifnya di inscape itu namanya adalah interpolat tapi bagaimana kalau kita membuat seperti ini interpolatnya apakah berhasil ya Nah pertama adalah kita bisa cek di sini ya kita gabungkan kita combine di sini ya kita combine lalu kita pergi ke menu part di sini kita pilih namanya part effect dapat efek ini berisi efek-efek yang banyak sekali temannya nah seperti ini tadi sini akan gunakan interpolat dulu lalu kita cek di sini nah disini akan semacam berantakan ya tidak tidak dari ujung ke ujung seperti ini Coba kita kasih stepnya misalnya 15 nah maka hasilnya akan seperti ini kacau ya ini versi errornya terlebih dahulu teman-teman ya kalau kita disini coba ya salah satu caranya disini kita bisa seleksi ya kita seleksi ada 3.123 disini nah kita bisa pergi ke menu 4 kita pilih disini reverse nah kita reverse sepun tidak akan berfungsi ya contohnya disini kita pilih nah ini akan tidak berfungsi semacam perangkap ikan ya tapi disini kita coba undo dulu caranya adalah ya disini bisa kita pisahkan terlebih dahulu disini nah kita pisahkan lalu kita combine disini lalu kita part effect disini kita cari interval tadi nah ini juga sama ya kita kita kasih 15 misalnya lalu kemudian disini kita akan coba ya disini kita reverse disini nah maka sudah betul ya sudah menjadi betul karena tadi ini akan terbaca disini teman ya di kita lihat disini nah ini saya akan jelaskan biar kita paham dalamannya kalau kita sudah paham itu mudah untuk mengeksplor yang berikutnya lagi nah seperti ini ya bisa kita cek kalau seperti ini seperti manual kayak gini ini bakalan merubah bentuk lingkaran tadi ini ada patah-patah seperti ini ya nah ini juga patah-patah terlihat jadi tidak sempurna nah selalu ada solusinya teman-teman ya disini kita undo dulu caranya adalah agar tidak patah-patah dan pas tidak pas karena apa namanya ini pas bentuk kesini ya caranya adalah kita undur dulu nah silahkan teman-teman ikuti cara yang ini ya kita lihat disini kita edit part disini ada semacam titik patah disini nah inilah yang membentuk nanti intervalnya menjadi error ya jadi disini kita seleksi dulu keduanya oke lalu kemudian disini kita pergi ke part ya Nah intinya adalah kita menghapus ini Nah kalau kita menghapus menggunakan delete seperti ini dia akan rusak ya akan rusak seperti ini nah disini bentuknya akan rusak teman-teman ya jadi caranya adalah menghapus part itu agar tidak merubah bentuk aslinya kita bisa dengan cara ini ya kita seleksi lagi disini kemudian kita pilih part lalu kita pilih simplify nah artinya adalah kita menghapus part tadi dengan cara tidak merubah bentuk untuk aslinya dan mempersimple ya titiknya ya seperti itulah kira-kira ya lalu berikutnya disini kita akan combine ya kita combine disini part lalu kita pilih combine nah untuk mengaktifkan fitur part itu biasanya ya untuk terutama untuk interval itu kedua objeknya harus kita combine kita kombinasikan terlebih dahulu dia akan karena dia akan membaca nanti ini satu objek ya lalu kita di bawah ini sih lalu di bagian bawah ini kita klik plus kita cari tadi interpolat nah disini sudah berhasil namanya padnya sudah halus disini kita kasih 15 lagi disini nah kalau sudah ini kita seleksi kedua ujungnya ya lalu kita pilih part lalu kita pilih reverse nah sudah berhasil nah ini tidak akan merubah bentuk aslinya nanti kita akan coba ya kita pilih ketiganya titik disini ada 123 ya kita geser ke sini di sini di sini ya titiknya bismillah nah sudah berhasil dengan maka semua lengkungannya sudah sempurna ya sudah sempurna seperti ini lalu kemudian ini kita duplikat aja disini dan kontrol D lalu kita klik sekali sampai muncul tanda panas seperti ini kita blog seperti ini nah ini akan terlihat seperti ribet ya karena tadi dijelaskan errornya terlebih dahulu ya nah lalu sudah kalau sudah ini kita seleksi lagi kontrol G artinya kita grup kita kita kontrol D untuk duplikat lalu kita flip vertikal seperti ini kita flip horizontal lagi kita bawa ke bawah nah ini biasanya dinamakan dengan nirmana ya nirmana seperti nirmana tanah garis seperti ini kalau sudah kita kontrol G untuk grup lalu kita klik sekali lagi sampai muncul tanah panas seperti ini kita rotasi seperti ini nah maka sudah berhasil temannya sudah berhasil nah berikutnya mungkin teman-teman ingin memberikan semacam warna itu bisa ya nanti teman-teman tinggal di di apa anak edit-edit lagi boleh ya seperti ini nah ya ini kasih kita kasih warna emas ini masih stroke teman-teman ya tekan sip ya kalau kita pilih disini mungkin tuh struk-struknya boleh kita kasih macamnya different ya apa namanya gradient ya di sini kita kasih warna hijau ya warna ungu lalu ini kita kasih warna biru nah ini warna yang biasa sering dipakai oke baiklah teman-teman mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan saya hendera mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati